Siapa kaya yang lebih pintar? Rio atau Edazel? Yuk main yuk! Jadi hari ini aku lagi pengen menantang Rio dan Edazel buat main cerdas cermat Jadi aku punya beberapa pertanyaan nih Kalian jawab, temen-temen di rumah juga bisa jawab Oke Pertanyaannya rebutan Jadi ko Edo adalah tim A dan dia adalah tim B Siapa yang bisa jawab langsung pencet bell A A B Paham masing-masing aja boleh ya? Gak usah pahanya Fanny B A Siap ya pertanyaan pertama Pertanyaan pertama Ini adalah rumus Fisika Oke Kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu Waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan Jarak dari mantan kegebetan Jarak dari mantan kegebetan Jarak dari mantan kegebetan adalah 100 km Kecepatan move on 2 km per jam Berapa waktu yang diperlukan untuk melaju dari mantan kegebetan? D 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 Jangan terima Halal dari emaknya Berapa sisanya? Nanya lagi pak, emaknya namanya siapa ya? Emaknya namanya Ibu Marty Jangan nanya mulu dong Pantar pertanyaannya ga mulai mula Tadi tau gak? Ini bilang aja nih Ini jangan-jangan membawa uang 10.000 5.000 digunakan buat dia beli cemilan Di Indomaret Terus 4.000 digunakan buat beli tau bulat Berapa kasisa uang Ani? TET! Gak ada Kenapa? Soalnya Ani orangnya mulia Jadi ambil aja kembaliannya TET! Jawabannya Gak ada, karena dia balik pake debit YEEEY! Bener lah debit! Salah! Jawaban yang benar adalah 800 perak Karena 200-nya kan di Indomaret Mau pake tokohnya Eh bentar Kan tau bulat emang jual di Indomaret? Engga kan tadi kan beli cemilan di Indomaret Terus tanya dulu kan Mau kan terus pake Si Ani pake Jadi Ani belum gogerin nih Iya harusnya ga boleh Eh boleh sih Nah terus Jika Budi dan pacarnya long distance dengan jarak 760km Berapa jumlah uang yang digunakan Budi buat isi pulsa? TET! Seratus ribu TADAAAAN B Gak ada Kan cuma 760m Kilometer Gak ada Gak ada Karena performanya sama Tidak Si Ani pake Betul ya? Udah gila Udah gila Saya bisa gila kan disini Nah lagi Bapak Budi Pergi ke pasar membawa uang 100 ribu Eh bentar Bapaknya Budi tau ga kalo Budi nya long distance relationship gitu Iya Takutnya backstreet Tiba-tiba muncul ya cara TV katakan putus Siang ngomong begini ngapa kan? Ntar Bapaknya Budi tau Bud maaf ya Bud Nih Uang nih Bapak Budi pergi ke pasar membawa uang 100 ribu Pasar yang mana? Di Kopro Di Kopro 50 ribu digunakan untuk membeli serah Eh di pasar di Kopro masih ada ibu itu ga sih yang juga kue Oh ibu nya Ani Iya ibu Ibu nya Ani Oh ibu Ani Bukan baru untung goce Oh iya Eh kembali 800 200 beli plastik Iya 200 beli plastik Iya 200 beli plastik Ini mampus nih Bapak Budi pergi ke pasar membawa uang 100 ribu 50 ribu digunakan untuk membeli sayur asem 20 ribu digunakan untuk membeli lontok sayur 10 ribu digunakan untuk memakan ketoprak Berapa uang digunakan untuk ongkos pulang? 10 ribu dong Kan ternyata 50, 20, 10, 10 ribu Salah Gak ada Kan rumahnya Bapak Budi deket pasar jadi jalan kaki 30 ribu Taranatan Berarti sebelah sama rumah Bu Ani Bakannya kan masih jualan kue iyaaa ini pertanyaan terakhir eh belum, belum, belum terakhir ini Fajar nih saya mau drop out aja boleh gak di sekolah sekolah gak bener nih nah pertanyaannya siang-siang di rumahnya Fajar sedang kelaparan di kulkas ada empat buah tahu bulat buatan Cilola satu dimakan Koedo, satu dimakan Sandra satu dimakan Rio berapa jumlah tahu bulat yang dimakan Fajar betul, gua sudah tahu jawabannya satu cuma pasti salah gua tahu pasti salah ini jebakan B, gak ada kenapa? kenapa dia gak suka tahu bulat? salah karena tahunya udah melempom jadi udah gak bulat salah nih, aku langis siang-siang di rumahnya Fajar sedang kelaparan di kulkas ada empat buah tahu bulat buatan Cilola satu dimakan Koedo, satu dimakan Sandra aduan gak ada, karena kulkasnya di kulkas Cilola salah tadi mau sama jawabannya oh gak ada karena Fajar makan buah bukan makan tahu salah jawabannya adalah gak ada, karena Fajar kan laparnya di rumah siang-siang di rumahnya bukan di sini ada benda tajam gak? aku ulang jadi semuanya salah lu pernah digidotin ke tembok gitu terus pertanyaan terakhir jika Ryo mencintai Ani 100% oh gak mau Ani dia cuma 800 loh iya dia cuma 800 gue makan apa? ulang nih jika Ryo mencintai Ani 100% dan Ani mencintai Ryo sebanyak 50% sedangkan jarak antara Ani dan Ryo 760 km jarak Ani menuju gebetannya 8 km berapakah persentasi tekanan batin yang terima Ryo? siang panjir panjir apa ini? ah mama mula mama ini beneran pertanyaannya? iya pet 100% kenapa? karena dia orang yang baper salah 100% kenapa? karena kan cinta gak tahu dia jawabannya pusing jawab aja ayo kenapa? tet apa? lempar Ryo ehh 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 enggak ada kenapa? kan gue orangnya sabar jadi nih Kak iya itu kan Ryo tetap Ryo hahaha 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 kamu yang dia jawab ya bener ya di rasain ya hahaha 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 jadi kalian seriii hahaha hahaha yeeey berarti kita bisa tahu bahwa disini yang pintar tidak ada ya haha hahaha tapi yang membiakan pertanyaannya tidak pintar juga ya hahaha hahaha Terima kasih kalau pertanyaan terakhir ya, menolong sekali Terima kasih Sifani, selamat menikmati Terima kasih udah menonton Kalian bisa bikin pertanyaan-pertanyaan seperti ini dan dimainkan buat teman-teman juga ya Pemainan positif yang mesti bikin ketawa-ketawa juga buat teman-teman semuanya Dan kalian kalau ada pertanyaan, juga bisa tulis komen bawah Nanti akan disortir sama Sifani untuk dijadikan pertanyaan selanjutnya Iya, benar, benar Siap, terima kasih teman-teman Jangan lupa untuk kasih pertanyaan-pertanyaan yang lucu di bawah Supaya nanti akan disortir Sifani untuk video berikutnya Thank you for being you, EXO EXO Hai, sebelum close atau pindah ke video lainnya Kasih like dulu ya Dan follow gue di Youtube dengan cara subscribe ke channel ini Edozel Days